Sekolah Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan adalah salah satu sekolah swasta terbaik di Kota Madiun yang berbasis tiga bahasa yaitu Mandarin, Inggris, dan Indonesia. Sekolah ini memiliki empat jenjang yaitu kelompok bermain, TK, SD, dan SMP. Bertempat di Hotel Merdeka Kota Madiun, Sekolah Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan menggelar acara graduation tahun 2023 dengan tema Glorious and Sparkling Indonesia. Ketua Yayasan Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan Roy Suttanto mengatakan, Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan dalam perkembangannya banyak meraih prestasi di tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Selain itu, di masa pandemi yang lalu, menjadi salah satu sekolah pelopor dalam menggunakan sistem hybrid pembelajaran online yang dijadikan contoh sekolah lain di Madiun. Sekolah kami terdiri sekolah mitra harapan, Sekolah Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan terdiri dari empat jenjang, KB, kelompok bermain, TK, SD, dan SMP. Kalau prestasi, banyak siswa-siswi kami yang menjuarai beberapa lomba-lomba baik tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Salah satu, apalagi yang kemarin, batu saja itu, sekolah kami juga masuk dalam OSN di provinsi, di bidang matematika, tingkat SD, dan SMP. Koordinator Sekolah Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan Seno Budi Santoso menjelaskan, para siswa selama ini telah dibekali tiga hal, yaitu kognitif pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Di mana saat ini pemerintah sedang menggalakkan kurikulum merdeka dengan P5, di mana setelah lulus bisa bersaing di dunia luar, karena sudah dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun karakter yang baik dan mantap. Keunggulan, Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan merupakan gambaran Indonesia ini karena ada berbagai macam agama, etnis, dan membangun kebersamaan dengan ciri khas tiga bahasa. Selain itu, para siswa tidak hanya berprestasi di tingkat nasional saja, namun juga di tingkat internasional, salah satunya dalam lomba bahasa Inggris, Yanis di Tiongkok dan Singapura, dan mendapatkan juara satu. Yanis berharap kepada para lulusan dapat bersaing dan masyarakat Madiun dan sekitarnya dapat mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan yang terbukti melayani dengan maksimal. Kami koordinator Sekolah Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan. Anak-anak kami, kami bekali tiga hal, yaitu tentang kognitif pengetahuan, tentang keterampilan, dan karakter yang sekarang sedang digalakan tentang P5 ya. Jadi, nanti anak-anak kami setelah lulus dari sekolah kami, kami tidak khawatir bersaing di luar. Karena mereka sudah kami bekali dengan mantap, dengan baik tentang pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Kalau di masyarakat, mereka juga bisa mengetahukan keterampilan yang sudah kami bekali dari sekolah. Ketua Komite Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan, Agustin Veronika, berharap Sekolah Tiga Bahasa Mitra Harapan lebih maju dan berkembang. Selama ini, Komite Sekolah Proaktif dengan selalu memberikan pengawasan kepada guru, serta memberikan dukungan dana untuk penyelenggaraan ekstrakulikuler. Terutama kita sebagai komite untuk mewakili wali murid di sini, ingin mitra harapan ini lebih maju, lebih berkembang. Jadi besok kalau setelah dari sini, anak-anak bisa lebih berkreatif untuk membawa nama mitra harapan. Ya, selama pesan saya, saya juga berterima kasih karena guru-guru ini, meskipun dia berjuang tanpa jasa, tapi mereka itu sayang dengan murid-murid. Sehingga murid-murid itu semuanya taat kepada guru-guru. Dan sopan santunnya itu sudah ada, misalkan ada orang tua, ataupun ketemu wali murid, mereka itu bisa memberi salam. Setidak-tidaknya sudah ada perkembangan yang lebih maju atas bimbingan guru-guru yang sekalang. Selamat dan sukses untuk semua siswa-siswi sekolah tiga bahasa mitra harapan yang dinyatakan lulus. Semoga ke depan tumbuh menjadi sekolah yang maju di dunia. mewujudkan peserta didik unggul berinvestasi, menguasai tiga bahasa, mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, berdasarkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Tim Liputan, JTV, Madiun.